Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Agus Rafa channel kali ini lagi proses perakitan jalur CDI Grand atau Supra lama ini CD nya udah lama tadi saya coba enggak bisa kita beli yang baru mitansi aja untuk jalurnya ini ya posisinya ini jalur menuju ke kewels yang pojok bawah sini jari 10 untuk yang tengah ini jalur stop kontak kalau ini nempel di bodi motor jadi mati kalau sebelahnya pojok ini ini masa nyambung ke bodi rangka kalau atasnya pojok ini pulser yang dari sebawah pulser kita cek dulu citrum yang dari sepul menuju CDI warna ini coklat sambil kita engkol atau selah terus yang ujungnya ini kita tempelkan ke bodi mesin sambil kita engkol apa ada citrumnya apa tidak yang dari sepul yang dari sepul ada citrumnya tadi monton bewa kesini dalam keadaan tidak bunyi lanjut kita pemasangan kabelnya ini posisi CD nya ini di atas yang ini menuju ke pulser yang pojok atas ini kita sambung dulu setelah bawahnya yang pojok ini menyambung masa ini masa kita sambung dari sini saja terus yang tengah ini untuk menuju ke kontak yang pojok sini ini kabelnya udah beda-beda warnanya yang penting patokannya ini aja yang pojok ini yang dari sepul tadi yang ada stromnya tinggal yang ini menuju ke kuwel kita cek dulu stromnya kita cek yang menuju ke kuwel yang pojok sini stromnya besar tinggal kita sambungkan ke kuwelnya kuwelnya sebelah sini lho sudah tersambung tinggal kita selah sudah tersambung tinggal kita merapikan kabel-kabelnya dimasukkan ke sini sehingga kita selah suhu itulah cara merakit kabel CDI motorgen atau supralama terima kasih terima kasih